Warga ekonomi temampu budak pahatulali sarta komdisabilitas nampak lolong krang piken ilubiung dina kegiatan jabar digital ekademi anodikokolakun ku pamarentah Provinsi Jawa Barat secara gratis. Dina tahun 2024, tilurebuhan patandang mampu lulus sarta sebagian diantarana langsung direkrut ku sawatara pausahaan. Mucunghul tina kolaborasi jengmang pirang pihak tanpa ngerojong APBD, pemerintah Provinsi Jawa Barat ngokolakun jabar digital ekademi kermere pelatihan coding atau programming tepika digital marketing khusus anjokene non-PNS, kaluan kriteria temampu secara ekonomi, pahatulali sarta disabilitas secara gratis. Eta pelatihan anodikokolakun tisaprak tahun 2020 hiji, medal mengrebu-rebu lulusan. Dina tahun 2024, tilurebuhan tina 15 rebuan patandang anudaftar turta lulus tina eta pelatihan. Cekepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Ika Mardiah, karyanana ilubiung secara online, turta ukur seetik anuahub secara offline lantaran kawatesanana waragad. Dinambrona sebagian diantarana langsung digawe di Mangpirang Pausahaan, Sartanus Ejena ngarojong nemuhkan aplikasi di Pamerah Saka Bupati Inggring Kota. Kita menyediakan pelatihan ini gratis, lulusannya ada yang tadi yang udah bekerja, ada yang belum. Mereka bisa memilih kemana gitu ya. Tadi kan yang saya wawancara di depan itu mereka misalnya ada yang udah langsung diterima di salah satu perusahaan di lokasi gitu ya. Yang lainnya bisa dia mandiri, bisa juga dia itu membantu misalnya di pengembangan aplikasi di pemerintah kabupaten kota ya. Kan mereka kan biasanya kan, ini kan non-PNS semua ya. Jadi karena ini memang bukan untuk ASN gitu. Pelatihan ini bener-bener untuk non-ASN dengan kriteria tentunya kami tetapkan itu dari sisi penghasilan, dan kemudian juga dari sisi ekonomi, mereka bukan yang mampu lah ya gitu ya. Tetapi mereka memang orang-orang yang kurang mampu, kemudian juga yatipiatu, dan juga disabilitas. Salah seorang patandang asal Tasik Malaya, Nung, diri Nenembraken, kairut, aub, dineta pelatihan, lantaran Bogakar, penghontal karir Impe Nanana, selaku programmer. Masih cek enung, sana jantai langsung nampak pagawean, diri Nenamparya pengalaman gawe tim TINA Jawa Barat, Digital Academy, serta ngawogan pengawaruhna. Pengalamannya sangat luar biasa sekali, terhadap teman-teman dari berbagai usia, berbagai latar rumah pendidikan, berbagai wilayah, kami belajar bersama, menciptakan lingkungan, belajar yang sangat luar biasa, poin seru deh sama pelatihan teman-teman. Iya. Terus, kenapa sih tertarik mengikuti pelatihan ini? Tertarik tuh karena saya juga dulu urusannya itu juga, saya dulu urusannya itu juga, saya dulu urusannya itu juga, saya dulu urusannya itu juga, tapi saya sempat switch karir, saya jadi interpreter dulu, kemudian saya juga sudah berkeluarga, dan sekarang sudah ada waktu buat kembali ke karir impian saya di programmer, jadi saya ikut buat dia. Kepala Diskom Info Jawa Barat, Ika Mardiah Ngembohan, pihak NAMU Kalolongkrong Pendaftaran Kersakumna Warga Jawa Barat, dina pelatihan Anusatulwina tahun 2025 NU bakal datang.